Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau bikin tepung ketan homet Untuk dipakai bikin bolu negro atau bolu ketan hitam Karena judulnya adalah tepung ketan homet Jadi sudah pasti bahan utamanya yaitu beras ketan Di sini saya pakai 8 gelas beras ketan atau setara dengan 2 liter Beras ketan hitam ini saya cuci beberapa kali Lalu saya rendam dengan air secukupnya Atau hingga menutupi permukaan beras Waktu merendam beras biasa dengan beras ketan berbeda ya Kalau beras ketan merendamnya tidak perlu terlalu lama Cukup sampai berasnya mengembang saja Kira-kira waktu perendamannya itu sekitar 2-3 jam saja Itu sudah cukup Kalau berasnya sudah mengembang seperti ini Boleh dicuci kembali atau langsung ditiriskan juga boleh Kalau saya langsung saya tiriskan saja di atas kain Atau boleh dijemur sebentar Hingga berasnya sedikit mengering Jika sudah mengering Ini beras katanya saya haluskan menggunakan blender Agar hasilnya lebih halus Setelah di blender Tepungnya itu disaring Kalau masih ada yang bergerindil Atau belum halus silahkan di blender lagi Begitu seterusnya Hingga semua beras ketannya menjadi tepung Nah untuk 2 liter beras ketan Hasilnya itu 4 liter tepung beras ketan Hasilnya kira-kira seperti ini Kalau mau tepungnya awet dan tahan lama Silahkan disangrai sebentar Atau dijemur hingga kadar airnya berkurang Karena ini mau langsung saya pakai Jadi tidak saya sangrai atau jemur Demikian video kali ini Semoga bermanfaat ya mak Terima kasih kerana mengering